Hai wanak waktu fihi meruni apabila teleko sempurna aku sempurna kan kejadian Adam ya maka aku tipen Ruh kedalamnya Allah menggunakan Ruhku apa maksudnya Ruhku itu itu adalah Nur Muhammad itu Bapak Ibu Nurni ya jadi hakikat Ruh itu itu adalah Nur Muhammad hakikat Nur Muhammad itu adalah Nur dirinya sendiri waisadu naka adiru kuliru min Amri Robi mereka bertanya kepada engkau hei Muhammad tentang ruka tanggal bahwa Ruhu Tursa ngakuluh rahasianya mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Ruh itu adalah aku sendiri tuh makanya Allah tipen Ruh kedalamnya maksudnya Allah masukkan Nur Muhammad ketika Nur Muhammad sudah masukkan diri ada maka Nur Muhammad itu bercahayalah di belakang pembunyian yang kundahi ya kemanapun Adam bergerak diuntuti selalu oleh para malaikat itu karena malaikat itu memandang namanya Nur tadi lalu ada bermohon kepada Allah ya makanya ciptanya turun dia ciptanya mereka nih ya Allah pindahkan Nur itu kedepannya Allah maka berpindahlah Nur Muhammad itu kedepan pas pada wajahnya kesintas ketika itu pulahlah malaikat itu sujud kepada Adam itu wajah Hai wajah Adam itu sudah glowing ngete wibu cahaya sudah bersinar Bapak Ibu ya Adam sudah berada di alam surga di penciptanya nih ya dari tajisi muhaddas ke mukadda mukadda ke tajisi muhaddas kembali ini ciptanya jadi ketika Adam sudah berada dalam surga dan kesendirian Adam masih dalam keadaan jomblo juga ya mendudak bukan menduduk sendiri belum ada kata-kata muda lagi belum ada kata-kata menduduk hanya dia cuma yang ada bahasanya jomblo dia sendiri ya lalu disajarkan Allah cerita tadi itu dinampakkan Allah dua ekor burung yang saling berjumur lain ya berjumur lain apa kata Adam terbetik dan pentinya jikalau Allah menjadikan aku di dunia ini di surga ini punya pasangan seperti pasangan burung itu maka alam bahagianya sangat gemilanya aku ya hidup dan tinggal di alam surga ini kalau Allah menciptakan pasangan aku sama seperti burung itu karena Allah itu ya lamu wabikulubikum Allah yang menjadi rahasia diri Adam dan Allah tahu aku apa yang terbetik dan terlintas di dalam rahasia hakikat dirinya Allah mendengar tuh asma aku mendengar akan terbetik dan terlintas dalam rahasia dirimu karena aku sebenarnya ia telah lejak dan lebut di dalam dirimu itu Allah lebut dalam diri Muhammad di bawah lebut dalam adat ini ceritanya bapak-ibu rupanya Adam pun tertidur bapak-ibu khayak imajinasi ya akhirnya dia tertidur ketika dia tertidur dia berlinti rupanya apa yang dipikirkannya sebelum tidur tadi maliah burung itu benar-benar terjadi di dalam tidurnya itu pasangannya bapak-ibu dia tertidur rupanya yang tidurnya itu betul-betul sehilang sosok wanita dihadapannya kagetlah Adam ini siapa wanita ini lalu ada mempertanya siapa dirimu apa kata permutani aku ini adalah jantung hatimu aku ini berasal daripada keinginan dirimu maka tolonglah beri aku nama karena dia berasal daripada jantung hatinya Adam belihan kasih jiwanya ada maka ada pun mengasih namanya dengan panggilan Hawa jadi Hawa itu jantung hatiku kata Adam kata Hawa bahwa Adam itu adalah belan jiwaku ketika Adam telah memberi nama wanita itu Hawa lalu Adam pun menghampirinya ingin menjangkau dan menjamannya ketika itulah ditegur oleh Allah pada saat ditegur oleh Allah ya dia belum apa nikah dia dia belum menjangkau pada saat itu Adam pun tersadar dan terbangun daripada tidur ketika dia tersadar dan terbangun dari tidurnya waktu mimpi itu rupanya benar apa yang dilihatnya di dalam mimpinya apa yang di dalam tidurnya benar-benar zahir mimpi itu bapak ibu ketika dia terbangun berdiri dia sosok wanita di depannya enggak juga terang matanya bosok-bosok rupanya iya betul-betul jahir mimpi tadi lalu ada pertanyaan mimpi itu jahirnya siapa engkau aku ini adalah berasal daripada jantung hatimu keinginan dirimu siapa namamu aku belum bernama berlaku nama maka dipanggil oleh Adam dengan panggilan Hawa maka Hawa itu tercipta terjadi daripada keinginan Adam itu jantung hatinya tuh jadi bapak ibu letakkan isinya itu di sebelah kiri itu jantung hati itu jangan di sebelah kiri mau tidur seperti ini mau berjalan sebab kiri ialah foto-foto foto-foto presiden orang pengantin baru mempelai wanita lagi-laki posisi laki-lakinya dimana yang perempuannya itu meledukannya pas posisi laki-laki lalu ketika Adam telah memberi nama dia lalu Adam ingin mencapai ditegur oleh Allah hei Adam engkau belum nikah engkau belum hijab kabur engkau belum muslim pasang suami istri barulah Allah nikahkan Adam dan Hawa inilah disebut namanya nikah batin ah diajarilah disitulah Adam dan Hawa tunikah batin itu sesuai dengan betul-betul Allah ikhtakullah haffin nisa'i fa'innakum ahasduhmu nabil amat nadila wastahlaltum perujahu nabil kai matila takullah kamu kepada Allah tentang urusan wanita karena wanita itu kamu ambil menjadi istimu itu karena amanah yang Allah ditipkan kepada dirimu kalau wanita itu kamu ambil sebagai istimu karena amanah yang ditipkan kepada dirimu maka ambillah dia dengan kelima Allah sebutlah kelima Allah itu wastahlaltum puh da'un nabil kalimat ilah kau ilah dia kalau kamu sudah menyebutnya atas namaku maka kau ilah dia baru rasa Adam itu nikah resmi mana yang menjadi maharnya daripada Adam itu yang menjadi maharnya itu adalah syafat selawat Nabi itu maharnya itu Aura nikah Adam dan Hawa Bapak Ibu apa kata Allah Wai Adam Wai Hawa nikmatilah fasilitas surga ini sih baik-baiknya ya tapi ingat kata Allah La Takrobah Hadis Sayyara ingat Wai Adam dan Hawa engkau aku suruh menikmati fasilitas surga tapi jangan sekali-kali kamu menghampiri pohon pohon kundi ini pohon katan kayu ini yang namanya iblis Bapak Ibu ini cintanya melompat-lompat nih karena ketika Adam telah diciptakan Allah suruh malaikat Allah suruh iblis hai malaikat malaikat hebis sujudlah kamu kepada Adam lalu malaikat sujud kepada Adam kenapa malaikat sujud kepada Adam karena malaikat mampu memandang akan rahasia siapa Adam itu yang sesungguhnya itu tidak ada lain adalah tempat memandang nyata akan rupa Allah itu namun iblis tidak mampu memandang siapa rahasia Adam lalu ketika diperintahkan Allah apada iblis kenapa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah aku ini adalah terbaik daripada Adam bukankah engkau ciptakan aku daripada tanah aku daripada api dan engkau ciptakan daripada tanah mana yang mulia asal kejadian aku dari api daripada kejadian Adam adalah dari tanah tentu mulia aku ya Allah ketika adab ini membangkang dan memantah terhadap perintah Allah maka dia mendapatkan laknat dan kutuban Allah muka Allah tapi belum turun ke dalam dunia dunia belum zahir Bapak Ibu seperti yang tadi ini ini panjang sampai subuh kita ngajinya nih sampai subuh kita ngaji kita tahu Bapak Ibu sampai subuh ah harusnya gak tahu jadi ketika adab itu ya sudah diciptakan iblis tidak mau sejuk karena dia selalu memandang sejarah zohid nah jadi ibunya siapa yang selalu memandang dengan kacamata zohid seperti itu pandangan iblis itu pandang iblis itu hanya mampu memandang sosok zahir tapi tak mampu dia memandang sisi faktin dari apa yang dilihatnya pertutukan tapi belum turun ke dalam dunia ketika itulah Bapak Ibu karena Adab sudah mendapatkan kutuban Allah dan Adab disuruh oleh Allah menikmati pasilitas surga maka disitulah iblis dan itu membuat skenario cerita bagaimana dia menipu Adab dan Hawa supaya Adab dan Hawa mendapatkan lakangan kutuban Allah sehingga dia nanti sama-sama turun ke alam dunia ini akhirnya apa? datanglah Iblis wahai Adab kenapa Allah melarangin kau mendekati bahkan pohon itu? sebenarnya Allah melarang kamu mendekati pohon itu supaya kamu tidak berlama-lama di surga tapi kalau ekel ingin berlama-lama di surga wai Adan dan Hawa maka makanlah buah pohon itu dekat di pohon ekel ini bahasa kias Bapak Ibu, bahasa perlupaman itu supaya kamu bisa berlama-lama di surga ini akhirnya Adab tak mau Bapak Ibu Adab takut tak mau dia karena Adab tidak mau haaa digosoklah bininya kaya bininya haaa ketika digosok bininya Hawa dari itu bodoh kau Hawa ya kasihlah nasihat kasihlah kebenaran itu kepada Adab kalau kamu tidak mau makan buah kundi itu sama suami kamu sebentar lagi akan turun ke alam yang lain akhirnya Bapak Ibu kan tadi gosok-gosok tarwi oleh iblis awalnya awal pun gak tenang berat digosok-gosok soaminya ayo ulu 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 rupanya lagi ngerti semindang ya ya makalah buah kundi dari Bapak Ibu makna buah kundi itu itu kias kias itu maksudnya ya yang sebenarnya itu batang tubuhnya batang tubuh Adam dan Hawa nah ketika dia makan buah kundi itu maksudnya ketika dia itu bercumbur rahi itu dia kawin disitu terbuka auratnya ya terbuka auratnya disitu padahal surga itu bukan tempat kawin bukan tempat beranak pingat ah maka ketika dia menjemah suaminya maka terbukalah aurat berduanya tadi disitulah datangnya berbuka Allah itu sebenarnya nah barulah Adam dan Hawa sama-sama turunnya dengan iblis dari alam surga nah terbuang Bapak Ibu ini Adam terbuanglah Adam dan Hawa turun kenapa turun karena dunia ini telah sempurna dicintakan Allah ya sedangkan Adam itu akan menjadi kelipah nanti di dunia ini nih Adam itu akan menjadi kelipah di dunia ini ya namun bagaimana cerita Adam dan Hawa supaya dia turun dari alam surga ke dunia ah inilah cerita ini iblis itu itu cerita Allah loh inilah dikata kalian dikulisaiin di sahabat biti tapi segala sesuatu pasti ada sebabnya tapi jangan dipandang sebabnya pandanglah ia menciptakan sebab siapa? Allah tuh sebagai sebab Allah sebagai pristua disitu Adam dan Hawa iblis hanya menjalankan cerita Allah saja disitu ya Adam, Hawa, iblis menjalankan cerita dan sadiwara Allah karena Allah ingin menyempurnakan rahasia dirinya yang sudah wujud dan nyata pada Adam itu ini ciptanya akhirnya Adam dan Hawa serta iblis pun turun dari alam surga ke alam dunia makanya orang yang tinggal di dunia ini bukan orang dunia sebenarnya adalah orang orang surga yang mesti tahu nih Bapak Ibu ini yang tinggal di dunia ini bukan orang dunia akan dati arah dimana letaknya orang surga sebelum Adam dan Hawa turun ke alam dunia Adam dan Hawa dimana? nah surga itu iblis? surga surga juga makanya iblis walaupun sombong Bapak Ibu dia sudah pernah menikmati fasilitas surga tuh tapi kalau Bapak Ibu sombong haram no jilis ke surga iblis walaupun tempatnya di neraka dia sudah menikmati surga tuh ya tapi kalau kita sombong Bapak Ibu walaupun sebesar Zahra sombong kita haram no jilis sama surga jadi jangan anggap remeh iblis tuh dia termasuk orang ma'rifat tuh ya dimana letak ma'rifatnya itu Bapak Ibu untuk apa aku sujud kepada Adam ya Bapak Ibu? adakan makhluk adakan yang aku ciptakan apa aku sujud kepada Adam yang aku ciptakan aku hanya sujud kepada engkau ya Bapak mirasnya panjang cerita Bapak Ibu sampai parasiat Bapak terus kita potong-potong ceritanya tuh ya lalu dari 12 baru belum lagi ke cerita sini gak? terus sampai ke sini lagi nah ini cerita murah aja baru Adam lah selesai lagi itu mah lo gak ngerti wang jadi Adam dan Hawa turun ke Adam dunia Adam turun di sebelah mana? matahari terbit atau matahari terbenam? terbenam matahari terbit timur sedangkan Hawa matahari terbenam yaitu Bang? parah ini adalah Hawa timur itu A apa rahasianya? bahwa Hawa itu diturunkan Allah pada terbenam terbenamnya matahari itu maknanya di sebelah barat bahwa bangsa barat itulah sebenarnya yang menguasai bangsa timur hmm liatlah tiga jenis sekarang apa bangsa barat yang menguasai bangsa timur Asia berasian sebenarnya ratusan tahun Adam dan Hawa berpisah bapak itu dari seluruh kagian dunia namun kena kodarullah ya Allah pertemukan juga Adam dan Hawa itu maka pertemuan Adam dan Hawa itu berjumpalah Adam dan Hawa itu dimana? hari jamur Rahma hari jamur Rahma apa hari jamur Rahma? bukit kasih sayang kayak gini ya Bapak Ibu amin jadi kalau orang orang Arab sudah dikasihnya cat nanti di sini orang yang usia ini buat di speed dose itu suaminya kestinya supaya langkeng gitu ada ke sirik lalu oleh orang rasudih ah dihapusnya ini lagi mali di cat lagi Bapak Ibu di catnya kita ulang lagi situ itu kan jojo sengaja hospital dari Indonesia ada ambil dua pasirnya nanti dimandikan pulang di Indonesia alinsir gitu jambat rahmat ketika Adam dan Hawa berjumpa di jambat rahmat apa yang dibaca oleh Adam dan apapula yang dijauh oleh Hawa kalau kita jumpa sesama Umat Nabi Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam itu perjumpaan kita sesama kita umatnya Rasulullah itu Muhammad tapi ketika Adam dan Hawa berjumpa, apa yang dibacanya I love you Hawa apa sekali itu I love you to Adam dan seperti itu yang dibacanya adalah Assalamualaikum Ya Babur Ya Babur Rahim Assalamualaikum Ya Babur Rahim Lalu dijauh oleh Hawa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Ya Babur Rahman Assalamualaikum Ya Babur Rahim Maka Rahim Maka Rahim itu pada Hawa berhimpun yang punya rencet perempuan Waalaikumsalam Ya Babur Rahman kata Hawa Eh kata Kata Hawa itu Berjumpalah disitu Bapak Ibu Inilah yang menjadi nanti Ucapan dikata di dunia ini Jadi setelah dia berjumpa Bapak Ibu Kemudian Dengan kutra terkira dan Allah Dihidup di dalam dunia ini Disitulah Adan dan Hawa itu Taubat pada hari Jumat Ya Maka disitulah ada permohon kepada Allah Dengan doanya apa Kebebo Dua Beboh Ditimak berna Rabbana Jolamna Andusana Wa Ilam Profilana Wadarhamna Lanamun Nabilofasir Ditimak Toba nya Setelah ditimak tobat nya Maka Adam Disuruh oleh Allah kembali Untuk Mengulang nikahnya Dengan Hawa Ketika Adam mengulang Dan nikahnya kembali Yang di surga itu Di dunia Maka disebut Namanya syariat batin Maksudnya Yang batin itu disyariatkan kembali Karena yang batin itu disyariatkan kembali di dunia Maka disebutlah namanya nikah batin Kan nikah batin dari surga tau? Karena dia sudah di surga Turun ke alam dunia Sudah tobat dia kembali Dan berjumpa Maka Allah suruh Adam dan Hawa ulangi lagi nikahnya Yang disebut syariat batin Yang batin itu disyariatkan kembali Ini sebuah namanya nikah batin Dan nikah Adam dan Hawa Sedangkan Nur Muhammad masih ada pada Adam Teriak dia Pada saat itu Bapak Ibu Adam dan Hawa Ya, kali Maka dapatlah anaknya Sukobil dan Syuhabil Lah Buddha dan iklimah itu Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Ya, karena Allah berkendak lain disitu Karena pada diri si Habil Si Kofil Si Iklimah Ya, tidak ada cikal bakal Tajalinya Nur Muhammad itu berpindah kepada anak-anaknya Ya, tapi anaknya tetap solehnya Syabil itu Karena si Kofil itu Tidak setuju dia bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya dengan pasangannya si Habil yang tidak cantik Sedangkan pasang dia kemarin dia cantik Ya, akhirnya adiknya dibunuhnya Nah, si Habil itu dibunuhnya Ini kan cerita ini Bapak Ibu Kalau suruh dia bersuka kau Berkurban Panjang cerita Ustaz putus Ustaz putus mengingat waktu aja Akhirnya Tidak siap dia menerima keputusan ayahnya Korbannya ditolak Korbannya Syabil terima Akhirnya dibunuhlah adiknya Syabil Meninggalah adiknya Syabil tadi Maka Adam larulah dalam kesedihan Bapak Ibu Kenapa? Anak satu-satunya yang soleh yang bisa menggantikan di hati setelah tua Adalah Syabil Tapi harapan itu pupus di tengah jalan Anak itu meninggal Namun Allah berkehendak lain kembali Ya, maka Adam dan Hawa mendapatkan anak Laki-laki yang bernama Sis Dan itu akan menjadi nabi Sis Ketika itulah Bapak Ibu Ketika cikal bakal Nur Muhammad itu nyata pada anaknya Sis Pada saat itu Nur Muhammad itu benar-benar berpindah dari Adam ke Hawa Ya, kenapa berpindah dari Adam ke Hawa? Karena Hawa ini mengandung anaknya Sis Maka wajah Adam yang sebelumnya adalah glowing bersinar Akhirnya abu-abu Bapak Ibu Akan kusam lah Kusam masanya Buram Ya, yang bersinar itu adalah wajahnya si Hawa Kenapa wajahnya si Hawa yang glowing cerah? Karena Nur Muhammad berpindah dalam kandungannya Ya, dia akan melahirkan seorang anak namanya Sis Itu nabi Sis Ini Sis Nur Muhammad ini bertajalir ya Dari Adam ke Panaksis Itulah maksudnya Watakallu baka bisa jadi Bahwa Nur Muhammad sebagai rahasia nyataan yang diri Tuhan itu Selalu berpindah-pindah Dari orang yang soleh ke orang yang soleh Dari orang yang sujud ke orang yang sujud Dari orang yang bersih kepada orang yang bersih Dari orang yang maripat kepada orang yang maripat Sampai nanti kepada Rasulullah itu Makanya ayah Rasulullah Ibu-ibunya Rasulullah Tetap dia beriman juga pada Allah Jadi jangan dikatakan Jangan sekali-kali mengiput Ayahnya Nabi, ibunya Nabi itu musik Ya, akhirnya Ya, suci Dia suci Nah, lihat cerita itu sudah Dari orang yang berpindah Dia Nur Muhammad itu pada Sis Sesini sudah remaja Sudah dewasa Apa kesannya Nabi Adam Wahai anakku sis Ya, bahwa pada dirimu itu Sudah ada, sudah terang Nur Muhammad pada dirimu Apabila engkau nanti Wahai anakku Ingin engkau mencari pasanganmu Ingin kamu beristri Maka carilah istrimu yang soleha Sebagai tempat Berpindahnya nanti Nur Muhammad yang ada pada dirimu Adilah rahsianya Orang-orang tua kita itu Kalau dia menikahkan anaknya Di silauhnya dulu Siapa calonnya Siapa ayahnya Siapa kakeknya Siapa buyurnya Sebab maafil apa Apa yang ada pada ayahnya Turun kepada anaknya Apa yang ada pada kakeknya Turun kepada cucunya Nanti itu Makanya Rasul katakan apa Carilah tempat penumpahan Nurpah yang baik Cari tempat penumpahan Nurpahmu yang baik itu Ini rahsia mencari sesilah Yang mencari bobot Bebet Bibit Bobot-bobot-bobot Dari sis Akhirnya bertajali lagi Bapak-Ibu Dari sis Itu kepada Nabi Nur Berpindah lagi Nur Muhammad Kepada Nabi Nur Dari Nabi Nur Ini sekitar cerita terus Berpindah lagi Kepada Nabi Ibrahim Dari Ibrahim Berpindah lagi Kepada Ismail Dari Ismail Kemana lagi Singkat ceritanya Terus kepada Namanya Kilam Dari Kilam terus Kepada Kusai Dari Kusai Dari Kusai Kepada Namanya Abdul Muttalib Eh Abdul Manaf Jadi dari Adab Ke sis Sis Kepada Nabi Nur Nur Ibrahim Ibrahim kepada Ismail Terus Terus kebawah lagi Ke Kilam Kilam itu Langsung ke Kusai Kusai Kepada Abdul Manaf Abdul Manaf Kepada Hasim Hasim ini Punya anak Namanya Muttalib 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 itu Punya adiknya Adiknya Namanya Saibatul Hamdi Saibatul Hamdi Saibatul Hamdi Inilah yang disebut Namanya Gelarnya Adalah Abdul Muttalib Abdul Muttalib Apa maksudnya Abdul Muttalib Duh Ya Karena Si Muttalib Ini Ya Punya adik Adiknya Namanya Saibatul Hamdi Karena adiknya bernama Saibatul Hamdi Bekerja dengan Abangnya Si Muttalib Karena dia menjadi Karyawannya Maka Si Abangnya tadi Memberilah Panggilan Adiknya dengan Abdul Muttalib Pembantu Si Muttalib Karyawannya Si Muttalib Padahal Namanya Sebenarnya Itu adalah Saibatul Hamdi Ya Saibatul Hamdi Itu nama aslinya Abdul Muttalib Itu Panggilannya aja Karena dia bekerja Dengan Abangnya Maka dipanggilah Oleh si Muttalib Itu Abdul Muttalib Pembantu Muttalib Pembantu Kampangnya Lalu Dari situ Kemudian Abdul Muttalib Ini Terus Kepada Abdul Muttalib Abdul Muttalib Bapak Ibu Dia punya Anak Sembilan orang Laki Tapi Satupun Anak yang Sembilan Itu Tidak terlihat Oleh dirinya Cikal Bahkan Nur Muhammad Itu Tidak ada Berpindah Nur Muhammad Itu Kepada Anak yang Sembilan Ketika Itulah Abdul Muttalib Melakukan Tawah Di Karbah Lalu Dia bermohon Kepada Allah Berilah aku Seorang Laki Anak Laki Supaya Anakku Sepuluh Orang Kalau Anakku Sepuluh Orang Nanti Ya Allah Maka Aku Berniat Akan Bernasar Ya Allah Akan Aku Kurbankan Anakku Satu Orang Untuk Engkau Ya Allah Rupanya Apa Yang Tadi Bapak Ibu Pintar Uyah Kanda Balaku Akhirnya Apa Doanya Abdul Muttalib Ijabah Tuhan Di Kambal Allah Akhirnya Dia dapat Seorang Anak Laki Yang Seorang Anak Laki Laki Itu Yang Diberi Namanya Abdullah Siapa Ini Siapa Ini Ketika Anak Sudara Maja Sudara Sedang Linca Linca Maka Abdul Muttalib Pun Dimimpinya Allah Tidak Lakin Mimpinya Maka Datang Masa Buat Fatir Hai Abdul Muttalib Tunaikan Nazarmu Terbangulah Abdul Muttalib Dari Mimpinya Ingat Dia Bawa Dia Bermasak Kalau Allah Beri Aku Sebelum Orang Anak Laki Laki Maka Aku Menyembih Salah Satunya Maka Abdul Muttalib Si Abdul Muttalib Kena Mimpinya Tiga Kali Berturut Datang Pada Dirinya Dia Memantapkan Keyakinannya Aku Mesti Laksanakan Ini Akan Disenilah Abdullah Di Bapak Ibu Ketika Dia Menyembih Abdullah Tadi Ya Ditanya Sama Pemuka Masyarakat Lalu Diceritakan Bahwa Dia Bernasar Lalu Pemuka Masyarakat Pada Saat Itu Menolaknya Wahai Abdul Muttalib Jangan Itu Kamu Lakukan Kalau Kamu Melakukan Itu Sebagai Nazarmu Nanti Akan Menjadi Suatu Tradisi Yang Baru Bagi Kita Disini Siapa Yang Bernazar Nazarnya Ada Menyembih Anaknya Lalu Bagaimana Aku Mesti Melakukannya Bagaimana Caranya Kamu Pergilah Ke Seorang Koko Masyarakat Yang Tahu Tentang Agama Seorang Perempuan Yang Beragama Yaudi Minta Pandangan Dengan Dia Setelah Minta Pandangan Dengan Koko Kama Tadi Lalu Apa Kata Perempuan Itu Wahai Abdul Muttalib Undilah Anak Maut Dengan Seekor Entak Dulu Namanya Abdullah Bloss Satu Ekor Entak Ada Dulu Bapak Ibu Dulu 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 Satu Ekor Entak Dikocok Dikoncang Amin Julo Julo Tuhan Dikoncang Tep Dambik Dicap Dibuka Abdullah Padahal Abdullah Itu Adalah Anak Yang Diharapkannya Itu Adanya Nur Muhammad Pada Dirinya Setelah Dapat Abdullah Abdullah Yang Dicap 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 Abdullah Dicap 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 Abdullah Pasangnya Tiga Ekor Entak Sampailah Peristiwa Undian Undian Ini Undian Undian Namanya 99 Kali Bapak Ibu Sudah 99 Kali Abdullah Dengan 99 Ekor Entak Dicap 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 Abdullah Dicap Menjadi Sara Seratu Seratu Seratus Seratus Dipocok Lagi Seratus Ekor Unta Dengan Satu Orang Abdullah Kocok Puncak Baru Tercabut Disitu Terbuka Seratus Ekor Unta Barulah Unta Itu Dicap Sebagai Nazarnya Kepada Allah Makanya Rasul Mengatakan Aku Ini Adalah Keturunan Dari Dari Orang Yang Disemli Aku Adalah Keturunan Dari Dua Orang Sendih Yang Pertama Siapa Isma Ismael Siapa Yang Menyemli Itu Ayah Yang Kedua Siapa Abul Siapa Yang Menyemli Itu Abul Abul Itu Kakek Aku Ini Adalah Keturunan Dua Orang Yang Sembih Itu Ismael Dan Ayah Abul Sendiri Akhirnya Ada Disil Lakukan Penyemli 16 Korontak Disitu Abdullah Sudah Dewasa Bapak Ibu Wah Janya Sangat Luar Biasa Sehingga Bapak Ibu Wanita Di kampung Itu Naksir Sama Abdullah Pengen Mendapatkan Sebagai Penantin Hidup Suaminya Tapi Allah Berkena Lain Wata Kalubah Kepisa Didi Nur Itu Akan Berpindah Kepada Wanita Yang Selehat Yang Baik Ini Pilihan Allah Siapa Nama Wanita Aminah Aminah Jadi Abdullah Itu Nikah Dengan Aminah Orang Yang Dipercaya Orang Yang Amanah Apa Maknanya Amanah Lu Yang Dipercaya Maksudnya Aminah itu adalah orang yang dipercaya memegang rahasia diri Tuhan Maka kenalilah hakikat Aminah, kenalilah hakikat Abdullah Kalau kita tidak mengenali hakikat Aminah dan Abdullah, tidak akan paham kita Siapa rahasia kita yang sebenarnya itu Aminah siapa hamba itu sebenarnya Nur Muhammad Sekarang Nur Muhammad itu yang dikatakan Abdullah sudah nyata pada tubuh, sudah nyata pada ruh Makanya ketika sudah berpadu antara tubuh dengan ruh, maka disebutlah namanya Abdullah Itu yang hamba Allah itu yang Nur Muhammad itu pada istrinya disebut Aminah Sudah memegang akar rahasia diri Tuhan, dia juga disebut hakikat ini Abdullah Ini Abdullah, ini Aminah, maka inilah itu makna hakikatnya sebagai nyata yang memandang rahasia Tuhan itu Akhirnya apa? Ketika Abdullah sudah nikah dengan Aminah, maka Nur yang ada pada diri Abdullah itu pun berpindah kepada Aminah Aminah Akhirnya wajah Abdullah pun Aminah perhaps Jangan berpindah lagi Tindahlah kepada Aminah Kenapaур Muhammad itu berpindah kepada Aminah? Nur Muhammad itu mengandung siapa Nabi Muhammad nah di sosok ini hamil ya di bulan rajab ya rajab sahabat ini tuh ramadhan sahawal sukehidah suhijjah ya Maka pada bulan pertama kehamilan itu datanglah ruhani Nabi Adam kepada Aminah Wahai Aminah bahwa di dalam kandunganmu itu ya itu telah ada sosok seorang Nabi akhir zaman maka jagalah kandunganmu itu jagalah kehamilanmu itu dia akan menjadi seorang Nabi dan Rasul namanya dikenal di barat namanya juga dikenal di timur namanya dikenal di nangit dan namanya juga dikenal di bumi Hai itu bulan pertama Hai bagi hamilannya bulan kedua maka datang pulalah ruhani namanya Nabi Indonesia datang lagi memberi nasihat untuk menjaga kandungannya bulan ketiga datang lagi rohania Hai bulan keempat Nabi Ibrahim terus Nabi Ismail Nabi Daud Sulaiman kemudian terakhir adalah Nabi Isa yang kandungan ke-9 Nabi Isa itu akhirnya setelah sampai nasihat itu sempurna pada Nabi Isa kepada Aminah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah sembilan pulang sepuluh hari dengan koda rubah tadi makalah Alhamdulillah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya tanggal 12 berakhir awal tahun tahun gajah sama dengan 20 April 571 Fasih Hai rupanya kelahiran baginda Rasul itu apa itu adalah tiada lain tempat memandang sempurnaan kesempurnaan akan nyatanya wujud diri Allah itu meruamah itu kata seakhirnya makanya karena dia dah sehid berbisik ini makan sebut namanya majazi majazi itu udah buntuk berbisik walaupun dia sudah sehir yang disebut majazi namun hakikat majazi itu dia dalam-dalam Muhammad ya berpindah dalam Muhammad itu sempurna pada diri Rasulullah Hai disitulah dikatakan bahwa Muhammad itu basarul lai syakil basar dia adalah manusia namun bukan seperti manusia biasa manusia yang paripurna kata orang sekarang ya karena dia lah tempat memandang nyatanya kesupanan diri Allah itu disitulah Rasulullah mengatakan wahai Umar mandro'ani pakadro al-haq hei Umar apabila engkau sudah mampu memandang aku maka gak sama kamu memandangkan Allah dan aku inilah kesempurna memandang nyatanya akan rupa Allah makanya Rasulullah Bapak Ibu ketika melakukan perjalanan meros sudah sampai Rasulullah itu di suratul muntahat di suratul muntahat Rasulullah memandang ke depan tak nampak Allah mandang ke belakang tak terlihat Allah pandang ke kanan pandang ke kiri tidak berjumpa dengan Allah tapi ketika dia memandang kepada dirinya dengan kesadaran yang tertinggi disitulah dia mampu memandang Allah itu benar-benar sudah wujud dan nyata pada dirinya ini sebut maka si turatul muntahat kesadaran yang tertinggi itu maka untuk memandang akan Allah itu ya pandanglah akan wujudnya maka wujud itu sebut sifat apa wujud sifat apa sifat Allah yang ada namanya napsiya ada ada namanya salvia ada nama mahani ada namanya mahanawi yang wujud itu sifat apa sifat napsiya ini wujud napsiya jadi memandang nyatanya diri Allah itu kepada diri yang wujud wujud itu apa artinya ada saya mau nanya nih dia akan banyak ada nih ketika usaha bertanya kepada kita semua kalipah hadir atau tidak hadir-hadir siapa milah hadir Pak Jinuddin Ustaz mau nanya Pak Ip ya apa dasarnya Pak Ip mengatakan kelipah itu hadir apa nampak wujudnya kenapa wujudnya tuh lalu sepertanya Pak Suwadi hadir tidak apa dasarnya bagi Bapak Ip mengatakan paswadi itu tidak hadir kenapa nampak wujudnya itu maksudnya lihat-lihat kalau kita ingin melihat dan menyaksikan Allah lihatlah kepada wujudnya nih ya wujudnya tuh ketika Ustaz katakan apakah kelipah hadir-hadir dasarnya Bapak Ip mengatakan kelipah itu hadir apa karena nampak wujudnya nampak nampak wujudnya itu maksudnya untuk memandang dan menyaksikan Allah lihatlah kepada wujudnya bahwa adanya Muhammad itu itulah dalil itulah namanya ya dalil untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu yang sesungguhnya karena Allah cuma yang ada kalau Allah cuma yang ada maka adanya Allah itu sudah sempurna nyatanya pada diri Rasulullah itu Rasulullah itu rasulullah itu kesempurnaan tempat memandang dan menyaksikan namanya Nur Muhammad Nur Muhammad itu kesempurnaan untuk memandang diri Allah tadi sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian Allah sempurnanya nyatanya Nur Muhammad pada sekalian Allah pada diri Rasulullah Rasulullah naik ke atas Rasulullah Rasulullah dengan siapa dia sendiri ya ketika dia sendiri naik maka diri siapa dipandangnya pada dirinya di sini siapa di sini itu itulah nyatanya Nur Muhammad siapa Nur Muhammad itulah nyatanya wujud diri Allah itu itu yang dikatakan oleh Rasul Hei Umar apabila engkau memandang aku melihat aku udah sama kamu memandang dan melihat Allah karena aku ini kesempurnaan tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah Tuba manroani wa amanah beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku artinya apa tidak masuk neraka seseorang yang melihat namanya Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri Rasulullah yang sudah nyata dan terang pada diri Bapak Ibu ini itu rahasia hadis itu makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain apakah engkau melihat Allah ya Muhammad waktu mirah iya kata Rasul bagaimana Allah yang melihat itu ya Rasul rohaitullah Nur aku melihat Allah tuh Nur Nur itu maknanya terang terang itu maknanya jelas jelas itu maknanya nyata nyata itu maknanya wujud bahwa Nur terang nyata dan wujud itu sudah nyata terang wujud pada dirinya sendiri diri itulah sebenarnya memandang nyatanya akan dukung diri Allah karena dialah kesempurnaan itu yang sebenarnya pada diri Muhammad itu Bapak Ibu lihat jadi kesempurnaan Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah dulu itu kepada Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu wasilah karena Nabi Muhammad itu adalah wasilah karena pandanglah dia secara zoyut pandanglah dia secara batin kalau kita lupa memandang yang mati yang terpandang yang zarsajat tertipu kita Bapak Ibu tertipu kita tertipu yang bagaimana maksudnya ketika Bapak Ibu bersahadat ashadu alla ilahillallah wa ashadu anna muhammad khasullah aku bersaksi tidak ada ilah malikan Allah dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah Muhammad yang mana yang Bapak Ibu saksikan dan kalau lah yang Bapak Ibu maksudkan itu yang dilihat itu adalah Muhammad bin Abdullah yang lahirnya di Makkah meninggalnya di Mandina apakah Bapak Ibu melihat Nabi Muhammad itu sudah jauh masalahnya Bapak Ibu padahal bersaksi itu tadi ibu melihat kan kalau bersaksi itu melihat yang dimaksudkan Muhammad bin Abdullah maka Bapak Ibu berbohongan itu karena Bapak Ibu tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW lalu Muhammad yang mana yang dimaksudkan Muhammad yang dimaksudkan itu adalah Nur Muhammad yang mana Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuh sudah nyata pada ruh maka disebutlah namanya Muhammad rupanya memandang Muhammad itu pada diri sendiri setiap hari Bapak Ibu memandang Muhammad itu sedangkan Muhammad itu adalah rahasia diri Allah barulah sempurna penyaksian Bapak Ibu kepada Allah dan penyaksian Bapak Ibu kepada Muhammad Allah rupu wa Muhammadun dasar apa yang kita semua kita sudah mengenal, kita sudah melihat orangnya yang mana yang Allah yang mana yang Muhammad itu itu tidak lain sempurna pada diri ketika anda sempurna pada diri maka disebutlah namanya Insan Insan kamil mu kamil Al insano nafsi wa'ana nafsu Insan itu adalah diriku dan diriku Insan itu yang sebenar-benarnya sempurna Muhammad lah itu singkat cerita Bapak Ibu apa yang disampaikan Muhammad berapa tahun Nabi Muhammad itu berdakwa berapa tahun pula beliau itu tinggal di Makkah ini tidak tertutupkan diri Bapak Ibu Nabi Muhammad tinggal di Makkah kemudian beliau berdakwa 13 tahun di Makkah dan berdakwa di Madinah 10 tahun 40 tambah 13 tambah 10 berapa 63 tahun 63 tahun itulah beliau kembali lagi kepada Al meninggal dunia itu berarti dakwahnya beliau tentang tawhid tentang tasawuf dan tentang ilmu kisarihan itu 13 tahun 13 tahun tentang tawhid 10 tahun tentang tasawuf dan syarihan maka yang diajarkan rusul apa itu ya jalan untuk kita sampai pada Allah tiga yang diajarkan Nabi kepada kita yang pertama itu ini tiga nih yang pertama apa iman 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 filmnya apa tawhid yang kedua adalah islam apa yang punya itu fiki yang terakhir adalah isan isan ke apa nah tasawuf tawuf jadi iman adalah tawhid dia berkaitan langsung pada kita itu apa namanya iman nah pada diri kita itu ruh kemudian kemudian islam atau ilmu fiki berkaitan langsung pada diri bapak ibu dimana tempatnya tubuh pada tubuh kemudian ifsan tasawuf pada diri bapak ibu itu berkaitan langsung pada diri bapak ibu apa namanya maki jadi tubuh itu mesti diberi pakaian apa pakaian tubuh itu itu adalah ilmu ilmu fiki hati kita juga diberi pakaian pakaian hati adalah ilmu tasawuf ruh kita juga diberi pakaian pakaian ruh adalah ilmu tawhid apabila telah sempurna pakaian kita pakaian tubuh adalah syariat fikih pakaian hati adalah tarikat tasawuf pakaian ruh adalah hakikat tawhid kesempurnaan pakaian itu ini disebut namanya adalah makrifat hikmah itu dia jadi pakaian makrifat itu adalah pakaian cap jempol seorang mu'min pakaian makrifat hikmah ini yang disampaikan nabi supaya sempurna pengenalan diri kita itu kepada Allah disitulah letaknya wajib kita itu bersyariat yang bertorekat terikat yang berhakikat hakikat yang bermakrifat kalau kita sudah bermakrifat makrifat itulah wasilah sampai kepada Allah sedangkan salikat hakikat dan makrifat itu ada pada diri Bapak Ibu jadi memandangnya ke dalam menyelidiknya ke dalam berburu ke dalam diri berwasilah ke dalam diri berburu dan berwasilahkan diri itu adalah kepada Nur Muhammad Nur Muhammad lah jalan untuk mengenal Allah sebagai wali mursid rupanya wali mursid dengan mursid Rabbani itu Esa Bapak Ibu namanya saja yang berbeda hakikat dirinya wali mursid dan Muhammad sebagai mursid Rabbani satu juga orang itu Bapak Ibu adalah diri sendiri dia telah dibungkus dengan tubuh jasmani yang disebut namanya Adam yang disebut namanya Insan jadi jangan Bapak Ibu pisahkan lihat jangan dipisahkan Allah Muhammad Adam dan Im jangan dipisahkan orangnya satu tuh Allah ku namaku Muhammad ku wujudku Adam ku rupaku insan ku rahsiaku aku juga yang menanggungnya tuh aku yang Allah aku yang Muhammad aku yang Adam aku yang Insan siapa aku? aku itulah derajatnya aku itu statusnya sebagai rupiah 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 di Tuhan yang boso malah ini yang boso ini yang bisa disebut itu dia sebenarnya walaupun dia tidak bisa disebut namun dia telah wujud dan telah nyatakan ketika dia telah wujud dan telah nyatakan maka udah ada sebutannya namun orang telah sampai maka rahsiakanlah rahasia diri yang sejati itu pada diri sendiri walaupun diri sendiri bukanlah nyatanya akan diri bapak ibu itu ini bapak ibu ya pemahaman tentang Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu akan tetapi dia itu adalah sebagai rasulullah dan penutup sekeliling pernambi depan rasulullah maka disebut anak-anak muhammad rasulullah nah ini kuncinya disini ini penguncinya ya muhammad rasulullah nah lihat penguncinya siapa muhammad muhammad itu adalah roh siapa rasul ya rasul itu ada oh mana ya Allah Tuhan ini yang rupanya ini ha ini bapak ibu kok takut bapak ibu mengatakan kihak kihak wak kambang juga itu ini jangan sekali-kali bapak ibu kolak siapa menolaknya pakat Allah ulahi kaladzina kapal biaya yatirubihim walikau ihih fahabit al-akmaluhum falanukimulahu yawm al-qiamatil wazna siapa yang kapir siapa yang menolak akan nyatanya wujud aku yang sudah nyata pada dirinya lalu yang menolak akan nyatanya aku untuk memandangnya ditolaknya dia tidak berjumpa pada aku dan dirinya fahabit al-akmaluhu maka hapuslah seluruh amalnya kosong amalnya maka di akhirat tidak berhitungan lagi kenapa? kalau amal sudah hapus amal telah kosong untuk apa diberhitungan Allah lagi kenapa? karena dia telah menolak akan wujud nyatanya Allah kepada dirinya jadi jangan bapak ibu tolak wujud nyatanya Allah kepada diri kalau ditolak, tolaklah keakuan diri yang merasa diri itu ada maka orang yang sudah melindungi Allah tidak terpandang wujud yang lain lagi melindungi hanya Allah semata-mata itulah rahsianya bapak ibu ya jangan sampai terpandang akan keakuan diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu itu ada mudah-mudahan dengan memperingati maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW semakin terang dan jelaslah bagaimana kita ini benar-benar ingin dipilih oleh Allah sebagai kasihnya dan ingin pula diakui oleh Muhammad SAW sebagai umatnya maka kita benar-benar sudah mengenal Allah Muhammad SAW dan nyata pada diri ini sempurna itu saja lebih dan kurang bapak ibu aku tidak panik bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih